Ya, dari berbagai keterangan yang kita ambil dari berbagai pihak tadi, ada beberapa temuan dan analisis atas takta. Walaupun ini masih awal, tapi temuan dan takta ini cukup solid. Yang pertama adalah perencanaan pembunuhan dan mutilasi. Jadi sejak awal memang ada perencanaan pembunuhan dan mutilasi ini. Ya, perencanaan sudah dilakukan beberapa kali oleh para pelaku, sempat terjadi penundaran waktu pertemuan dengan korban. Jadi sempat terjadi harusnya ketemu nabal 20, terus kesen nabal 22. Jadi itu memang direncanakan. Apa, slide? Ya, saya mau foto ya. Nah, salah satu tempat perencanaan di sini. Ini salah satu tempat perencanaan di sini, ya, rapat di yang ada atapnya itu. Oke, pengawasan senjata dan adanya senjata rakitan. Jadi memang salah satu pelaku wangkutara teknik tersebut memiliki senjata rakitan dan diketahui oleh pelaku berpangkat pengayar kota. Penyatasannya juga mengetahui. Jadi, terus di samping itu, ada pada tahun 2019, silam pernah diungkap adanya penjualan amunisi oleh anggota bergif tersebut. Jadi memang soal senjata amunisi, senjata rakitan ini penting. Ini beritemuan karena memang bagi kami juga pertanyaan besar kenapa anggota TNI memiliki senjata rakitan. Senjata rakitan yang dibuka di produksi di Bandung. Dengan sekian jumlah amunisinya yang sekarang sudah disicak oleh teman-teman kepolisian. Yang berikutnya adalah, Saudara Roy Martin Powai bukan aktor utama. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti lainnya, kuat bukan bahwa Sayurus Martin Powai itu bukan aktor utama. Jadi, banyak pembicaraan di Papua sana, di dunia sana yang masyarakat menangkapnya salah satu berbagai keterangan itu macet di hasil Roy Martin ini. Kok kesannya dia mau dijadikan pelaku utama? Bukan. Jadi, Roy Martin ini bukan pelaku utama. Dia bagian dari pelaku saja. Dan memang penting bagi anggota kepolisian, segera untuk melakukan penangkapan terhadap klimatik. Biar apa? Biar terangnya bukti ini semakin lama semakin terang. Berikutnya, pelaku mengenal korban. Jadi, berdasarkan hasil teman Pak Kuali, bahwa salah satu pelaku mengenal korban dan pernah bertemu. Jadi, memang kenapa kami juga menyatiri bahwa ini ada perencanaan di samping tempat perencanaan dan sebagainya. Termasuk juga diakui. Termasuk juga titik temunya, ditetukan di mana dan sebagainya. Yang salah satunya adalah, sebelumnya memang Anda bertemu, Anda berhasil laku sama korban. Anda perkenalan di sana. Yang berikutnya adalah pilihan kekerasan dengan mutilasi. Jadi, pelaku sengaja melakukan mutilasi untuk membilangkan budak. Jadi, tindakan mutilasi adalah tindakan membilangkan budak. Apalagi kalau dalam keterangannya, yang kami dapat juga disiapkan karung, disiapkan batu untuk supaya dia ditutupi ke sungai. Tendam, batu untuk pemberat, sehingga genasah tidak baik untuk orang utara. Yaitu, jadi pilihan kekerasan dengan mutilasi itu untuk menghilangkan jejak. Nah, dalam konteks ini juga, berdasarkan pola kekerasan, peniksaan, dan pelakuan yang merendahkan martabat, serta keterangasasi, juga berwakil mudahkan yang dilakukan oleh para pelaku bukan yang martabat. Jadi, tidak setuju. Jadi, dalam berbagai, apa namanya, contoh-contoh kasus misalnya, terkait tindakan mutilasi dan sebagainya itu, itu biasanya pelakunya tidak melakukan hal tersebut, adalah tindakan total. Jadi, ada tindakan sebelumnya. Yang ini memang harus ditindaklanjuti, digalami oleh pedagang hukum, khususnya teman-teman kepolisian. Terima kasih.